Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka korupsi Bansos. Presiden juga menyatakan sudah mengingatkan para pembantunya agar tidak korupsi, terlebih korupsi Bansos yang menyeret Menteri Sosial yang seharusnya menjadi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Apalagi ini terkait dengan Bansos Bantuan Sosial dan perangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional. Dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya penjagaan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti saya akan menuju Menko PMK untuk menjalankan tugas Bansos. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial dan sejumlah pejabat di Kementerian Sosial, kita tanyakan kepada tiga jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda di gedung KPK, kemudian Jonah Hamonangan di rumah dinas Menteri Sosial, dan juga Alvan Yariski di kantor Kementerian Sosial. Kita sapa terlebih dahulu Niputu Trisnanda di gedung KPK. Satu tersangka lainnya yang berinsial AW, kabarnya sudah menyerahkan diri ke KPK. Bagaimana informasi lebih lengkapnya? Ya betul, Irianda tadi sekitar pukul 9, ini ada satu pihak yang kemudian mendatangi lobi KPK dan juga masuk untuk kemudian naik ke lantai 2 dan menjalani proses pemeriksaan. Sebelumnya, saya sempat mencoba mengkontak jurubicara KPK, Ali Fikri, terkait dengan hal ini dan hal ini juga sudah dikonfirmasi bahwa betul pihak yang tiba pada pukul 9 itu adalah AW atau staff dari Kementerian Sosial, yaitu pejabat PPK yang bernama Adi Wahyono. Berikut pernyataan dari jurubicara KPK, Ali Fikri, terkait dengan kedatangan AW. Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, minggu pagi ini sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat tersangka AW telah datang menyerahkan diri menghadap penyidik KPK. Saat ini yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Perkembangannya tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Ya, Irianda artinya sudah ada 5 orang tersangka yang menjalani proses pemeriksaan dan juga beberapa bahkan sudah ada yang ditahan di rutan cabang KPK. Dan kalau kita berbicara terkait 5 tersangka, Irianda ini kita ulas sedikit. Yang pertama, ini masih menjalani proses pemeriksaan, ya ini Juliari Peter Batubara atau Menteri Sosial tadi tiba pada pukul 3 dini hari pagi dan kemudian menjalani proses pemeriksaan saat ini sudah memasuki sekitar 9 jam pemeriksaan dan kami juga masih menunggu kira-kira bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut. Kemudian disusul juga oleh staffnya, ya ini Adi Wahyono, PPK dari Kementerian Sosial juga tiba pada pukul 9 pagi dan masih menjalani proses pemeriksaan hingga saat ini. Sementara untuk Mateus Joko Santoso atau yang berinisial MJS, ini sebelumnya sudah ditangkap saat proses OTT dilakukan atau operasi tangkap tangan dilakukan dan sementara ini ditahan di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dan kalau kita berbicara pihak lain, kalau tadi dari pihak Kementerian Sosial ada lagi dua pihak ini dari pihak swasta, ya ini sebagai pihak yang kemudian diduga memberikan aliran dana kepada pihak Kementerian Sosial terkait dengan bantuan sosial penanganan COVID-19. Ya ini ada Ardian IM dan juga ada Hari Sida Bukai. Keduanya ini juga sudah ditahan, masing-masingnya ini ada satu di rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan yang satunya lagi ada di Cabang Kavling C1. Dan kelima tersangka ini seluruhnya ini juga masih menjalani proses pemeriksaan. Selain itu juga ada beberapa pasal yang disangkakan kepada masing-masingnya terutama terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena telah menerima hadiah dari pihak tertentu dan kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Putu, sejauh informasi yang Anda dapatkan, berapa jumlah uang yang diduga diterima oleh Mensos dalam kasus korupsi ini? Berdasarkan pernyataan dari Ketua KPK, Firly Bahuri yang disampaikan dalam konferensi pers sebelumnya pada tadi, dini hari pagi tadi, sekitar pukul 2 ini disampaikan bahwa memang ada aliran dana yang diduga diperuntukkan untuk Menteri Sosial untuk kemudian memenuhi kepentingan pribadinya. Dari, kalau kita berbicara soal kasusnya, ini terkait dengan paket sembako seharga Rp300.000, ini sekitar Rp10.000 diantaranya ini disebut sudah menjadi fee yang kemudian diberikan kepada pihak Kementerian Sosial. Kalau berbicara ini sudah ada dua periode terkait dengan bantuan sosial ini periode pertama itu berhasil mengumpulkan sekitar Rp12 miliar dan Rp8,2 miliar diantaranya ini diberikan atau dikirimkan kepada Menteri Sosial Julia Ripiter Batubara dan yang kedua, pada periode kedua, ya ini pada bulan Oktober sampai dengan Desember ini sudah terkumpul sekitar Rp8,8 miliar. Tentu saja angka ini diduga masih digunakan untuk kemudian memenuhi kepentingan pribadi dari Menteri Sosial. Tentu yang masih kita tunggu, Irianda, ini adalah apakah kemudian aliran dana ini hanya berhenti di Menteri Sosial Julia Ripiter Batubara saja atau ada tersangka-tersangka lain, kemudian barang bukti-barang bukti lain karena hingga saat ini proses penggeledahan juga belum sepenuhnya dilaksanakan Irianda. Baik, dari gedung KPK kita menuju rumah Dinas Menteri Sosial di Kompleks Perumahan Widya Chandra, Kebawaran Baru, Jakarta Selatan. Ada jurnalis KompasTV Jonah Hamunanga di sana. Jonah, bagaimana suasananya di rumah Dinas Mensos pasca Mensos ditetapkan sebagai tersangka dan menyerahkan diri? Iya, Ianda, kami sendiri sudah berada di kediaman, dimulai dari pukul 6 pagi di mana kami memantau apakah ada pergerakan mulai dari kendaraan keluar masuk, dari rumah Dinas, atau mungkin adanya kendaraan dari KPK yang mungkin nanti akan melakukan penggeledahan. Dari pantauan kami tadi, dari pukul 6 pagi, kami melihat dari petugas penjagaan pun mereka tidak ada aktivitas meskipun banyak awak media yang ada, itu saja kami akan melihat apakah nanti ada pergerakan-pergerakan yang itu saja nanti akan mengarah pada pergerakan. Kalau kita melihat ke bawah, khususnya ke dalam rumah Dinas, kami melihat ada tiga kendaraan di mana ada dua mobil dan satu motor. Untuk motor, ini merupakan satu kendaraan milik dari pihak polisian di mana memang kendaraan yang dipakai untuk mengawal dari kendaraan Dinas. Sedangkan untuk dua mobil, kami melihat ada dua unit kendaraan di mana satu merupakan satu unit Toyota Crown yang merupakan satu mobil Dinas milik Menteri dan satu merupakan Range Rover Fogo di mana Range Rover Fogo ini diduga merupakan kendaraan pribadi yang tercatat dalam LHKPM atau dari lembar kayaan di mana Juliari Batu Baras sendiri memiliki kayaan sebesar 47,18 miliar dan tercatat ada satu unit kendaraan yaitu satu unit Range Rover Fogo. Jadi untuk adanya mungkin adanya aktivitas pergadahan atau mungkin adanya keluar masuk, kami akan terus memantau sampai mungkin nanti adanya aktivitas yang berarti dan kami akan melaporkan. Yang pasti untuk aktivitas di sekitar dari Bidya Candra saat ini memang cukup sepi dan tidak ada kita berarti meskipun daerah ini, daerah di tempat saya berdiri merupakan tempat komplek dari kedeman menteri-menteri yang ada saat ini. Iriada. Baik. Selanjutnya kita ke kantor Kementerian Sosial di Jalan Salimbar Raya Jakarta Pusat ada Alva Niariski di sana. Alva, apakah hari ini terlihat penjedi KPK yang datang ke kantor Kemensos untuk melakukan pengeledahan di sana? Selamat siang, Irian, dan juga saudara. Memang sampai saat ini belum ada penyidik KPK yang mendatangi kantor Kementerian Sosial di kawasan Salimbar Raya untuk kemudian melakukan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap tiga pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Sosial. Sampai terakhir, informasi dari Tim Pompas TV ini menyebutkan bahwa penyidik KPK ini sebenarnya sudah mendatangi kantor Kemensos pada kemarin sore hari sekitar pukul 6 untuk kemudian melakukan pengeledahan di kantor Kemensos. Tetapi untuk hari ini memang belum ada informasi resmi terkait akan adakah jadwal pengeledahan lanjutan. Tetapi informasi terbaru bahwa tadi pihak Kementerian Sosial sudah melakukan konferensi pers atau memberikan keterangan terhadap pers terkait dengan respon menanggapi kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Menteri Sosial dan juga dua pejabat membuat komitmen untuk penyaluran dana bantuan sosial. Dan hal ini juga disebutkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras bahwa Kementerian Sosial secara terbuka akan membuka informasi, akses secara transparan terhadap penyidik KPK untuk kemudian memperkuat adanya dugaan tindak pidana korupsi yang meribatkan Menteri Sosial dan juga dua pejabat tinggi lainnya. Dan untuk keterangan lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Hartono Laras selaku Sekjen Kementerian Sosial. Pertama kami seluruh jajaran Kementerian Sosial tentu prihatin dan sangat kaget apa yang terjadi ya pada tanggal 5 kemarin dini hari ya ada penangkapan atau OTT terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya Oknum pejabat dari Kementerian Sosial dan juga kemudian pengembangan yang kemudian penetapan tersangka untuk beberapa orang. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. Lepas dari proses hukum yang masih tetap berlangsung bahwa bantuan sosial yang menjadi hak dari masyarakat ini tetap akan disalurkan oleh pihak Kementerian Sosial. Kembali ke Anda Irianda. Ya, Alphania Rizky langsung dari Kementerian Sosial. Sebelumnya ada Jonah Hamonangan, ada di rumah dinas Mensos dan sebelumnya juga ada Niput Trisnada dari gedung KPK. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya.